KOMDEF HUADI BERIKAN BANTUAN KEPADA KORBAN ANGIN PUTING BELIUNG DI DESA PAJU KUKANG cebesmagazine.com, angin puting beliung yang menerjang dan merusak puluhan rumah warga di salah satu dusun di Desa Paju Kukang, Kecamatan Paju Kukang. Kabupaten Bantaeng pada selasa siang, tanggal 1 Februari tahun 2022, atau yang bertepatan dengan Imlek ini, mendapatkan atensi khusus dari PT HUADI Nikel Alloy Indonesia. Melalui KOMDEF PT HUADI Nikel, Andi Reski Darmawan, pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022, berkunjung ke Desa Paju Kukang dengan membawa puluhan paket bantuan untuk keluarga yang terkena musibah angin puting beliung tersebut. Sekitar satu jam setelah terjadi angin puting beliung dua hari yang lalu di salah satu dusun di Desa Paju Kukang ini, kami melintas. Lalu kami sampaikan ke manajemen, dan alhamdulillah quick respon dari manajemen perusahaan untuk segera menindaklanjuti penyampaian dari kami, ungkap KOMDEF Andi Reski kepada beritasusel.com sebelum penyerahan bantuan ke pemerintah. Desa Paju Kukang dilakukan hari ini, Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Saya bersama Pak ADI dari Legal Divisi OPT HUADI. Diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berkunjung ke Desa Paju Kukang dan membawakan bantuan kepada warga yang terkena musibah angin puting beliung, kata Karaeng Ehi, Sapaan Akrab KOMDEF HUADI. Kedatangan KOMDEF ke kantor Desa Paju Kukang disambut baik oleh Camat Paju Kukang, Abdi Haris S. Sos, MM dan Kepala Desa Paju Kukang, Andi Nursyang J. SM. Camat dan Kades Paju Kukang mengucapkan terima kasih kepada PT HUADI melalui KOMDEF atas bantuan yang diberikan. Mewakili korban yang rumahnya porak-poranda akibat terjangan angin puting beliung ini. Saya ucapkan terima kasih kepada PT HUADI, ucap Kades Paju Kukang usai penyerahan bantuan dilakukan. Di kesempatan yang sama, Camat Abdi Haris S. Sos, MM juga mengucapkan terima kasih kepada KOMDEF Andi Reski atas bantuan yang diberikan oleh PT HUADI Nikal kepada korban angin puting beliung di Desa Paju Kukang. Terima kasih Karaeng Ehi, atas bantuan yang diberikan dari PT HUADI kepada keluarga korban angin puting beliung di Desa Paju Kukang ini, ucap Abdi Haris kepada KOMDEF PT HUADI. Dengan bantuan ini, Insya Allah dapat meringankan sedikit beban keluarga yang rumahnya porak-poranda akibat terjangan angin kencang pada selasa kemarin, kata Camat Paju Kukang. KOMDEF Andi Reski Darmawan yang mewakili PT HUADI menyampaikan ikut bersedih atas musibah yang terjadi. Dirinya berharap, semoga dengan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga yang terdampak musibah angin puting beliung. Semoga apa yang kami berikan ini, dapat meringankan sedikit beban keluarga yang rumahnya terkena terjangan angin puting beliung, ucap Andi Reski Darmawan. Terima kasih telah menonton! Demikian Isaki Skandar, Kepala Biro Bantaeng Selebes Magazine melaporkan.